Indeks harga saham gabungan kembali dibuka melemah pada awal pembukaan hari ini. IHSG Anjlok minus 4% lebih dan bertahan hingga pembukaan perdegangan sesi kedua. Level ini merupakan level terendah sejak bulan Januari 2017 lalu. Pergerakan IHSG searah dengan bursa saham Asia lainnya, Indeks Nikkei Jepang Anjlok nyaris 6%, Kospi Korea Selatan lebih dari 4%, Hang Seng Hong Kong dan Shanghai Komposa China masing-masing lebih dari 3% dan 2%. Kecemasan akan perlambatan ekonomi global akibat wabah virus corona membuat pelaku pasar melakukan aksi jual di bursa saham dan masuk ke aset-aset yang dianggap aman seperti obligasi, emas, serta mata uang yen. Pemerintah merevisi jumlah hari libur dalam bentuk cuti bersama ditambah. Dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pan-RB ditetapkan 4 hari cuti bersama yang menambah hari libur sepanjang tahun 2020 menjadi 20 hari. Tambahan 4 hari cuti bersama yaitu di tanggal 28 dan 29 Mei, 21 Agustus, dan 30 Oktober. Dua hari di bulan Mei menjadi tambahan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Satu hari tambahan cuti bersama lagi ditetapkan di tanggal 21 Agustus untuk melengkapi libur tahun baru Hijriah. Sedangkan satu hari tambahan cuti bersama di bulan Oktober melengkapi libur maulid Nabi. Hingga hari Senin 9 Maret, pemerintah mengumumkan sudah ada enam warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Saat ini, lima orang sedang diisolasi di rumah sakit pusat infeksi Sulianti Saroso dan satu orang lainnya sedang menjalani masa isolasi di rumah sakit Persahabatan Jakarta. Keenam WNI yang positif virus corona itu, menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus virus corona, Ahmad Yuryanto, berada dalam kondisi yang baik meski tim medis terus memantau kondisi kesehatan keenamnya. Diketahui dari lima WNI tertular virus corona dari satu kluster, yaitu kluster Jakarta, sedangkan satu orang lainnya yang merupakan ABK kapal pesiar Diamond Princess tertular saat berada di dalam kapal pesiar Diamond Princess. Harga minyak dunia anjlok lebih dari 10 persen dalam sehari. Menjadi koreksi harian yang terdalam sejak 1991 dan menjadi yang terendah sejak Februari 2016. Pasca OPEC plus gagal mencapai kesepakatan terkait pemangkasan kuota produksi. OPEC sebelumnya sepakat memangkas produksinya hingga 1,5 juta barel per hari. Namun non-APEC yang dipimpin Rusia menolak kesepakatan itu. Arab Saudi pun langsung mengobrol harga minyaknya untuk pengiriman April. Khusus Asia dan Oman, harga minyak Arab Saudi di diskon 3,75 dolar per barel. Sementara pengiriman ke Eropa, harga minyak di diskon 8 dolar per barelnya. Italia kini menjadi negara dengan korban virus corona tertinggi di dunia setelah China. Jumlah kematian akibat wabah di negara itu mencapai 366 orang. Sebagian kematian tercatat di wilayah Lombardy. Yang menjadi titik penyebaran wabah, wilayah utara plus sekitar 16 juta warga Italia kini diwajibkan menjalani karantina, otoritas setempat mengatakan tengah menangani lebih dari 6.000 kasus yang masih aktif. Namun jika ditambah dengan kasus korban yang telah meninggal maupun sembuh, total kasus corona di negeri pizza itu telah mencapai lebih dari 7.000 kasus.